Selain Kebun Bunga Refugia, Pemkap Magetan melalui Dinas Tanaman Pangan Haltikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan juga menggelentorkan anggaran untuk menciptakan ikon wisata baru. Salah satunya Kebun Buah Srogo yang ada di Jalan Raya Panean Magetan. Kepala Dinas TPH PKP Magetan Uswatul Hasanah mengatakan, tahun ini pihaknya bakal membangun greenhouse untuk melengkapi fasilitas di Kebun Buah Srogo. Untuk anggaran, ia mengaku tidak banyak di bawah 200 juta rupiah selain untuk biaya perawatan. Pembangunan greenhouse ditarjetkan bisa rampung sebelum pertengahan tahun ini. Karena pertengahan tahun dijadwalkan akan dilaunching sebagai ikon wisata baru di Magetan. Kita cuma melengkapi untuk greenhouse-nya. Kemudian kan belum ada. Tahun ini nanti rencanakan kita launching pertengahan tahun. Itu nanti ada tambahan greenhouse-nya. Artinya selesai pertengahan tahun nanti? Ya, si awal selesai pertengahan tahun. Terus nanti kita launching. Itu beragam anggarannya greenhouse-nya? Yang untuk screen tau. Nggak ada 200 itu. Yang lain ya cuma perawatan-perawatan tanaman. Konsepnya kebun buah srogo akan menjadi wisata petik buah sendiri. Tentunya sesuai dengan musim panen. Seperti jambu kristal, jambu air, buah naga, dan lain sebagainya. M. Ramzi, JTV, Magetan.